Intro Ya, akhirnya, hari kanus, hari ini tubuh-tubuh, data retail sales Amerika akan menjadi sentral fokus utama untuk kali ini. Nah, kali ini ada catatan usus, teman-teman, di mana kita masih tetap harus tunggu sampai kabar dari Jepang itu fix, selesai di hari Jumat tentunya. Nah, tapi ada beberapa alasan juga yang harus teman-teman perhatikan dalam berikut ulasannya. Oke, semakin dekat dengan BOJ Meeting di tanggal 18 dan 19 Maret, lagi-lagi, pembahasan terkait dengan negosiasi upah adalah menjadi isu utama yang memang ternyata dinantikan oleh para pembuat penginjakan BOJ. Kali ini, kalau misalkan kita perhatikan, semakin santer, semakin juga riuhnya, semakin terdengar, dan itu adalah kesepakatan terkait dengan tingkat upah. Dan menurut kabar dari serikat pekerja terbesar di Jepang, yaitu UI Zemson, yang mengatakan bahwa kenaikan upah kali ini atau tahun ini merupakan penawaran kenaikan upah yang paling besar. Bahkan, itu dibandingkan dengan tahun 2013. Nah, ini yang cukup menarik. Setelah periode deflasi yang mereka alami, kali ini dengan rumor kenaikan upah yang tentunya diiringi dengan kenaikan inflasi, sehingga itu adalah salah satu syarat yang dicatat atau yang disampaikan oleh Gubernur Kachoweda. Jadi, ini akan menjadi hal yang utama dan juga akan berpotensi menggerakkan market. At least, USD Jepang dan Seng kemungkinan volatility-nya akan sangat meningkat dan semua itu tergantung kepada hari Jumat. Jadi, di sini yang harus kita lihat adalah rumor untuk BOJ-nya sendiri di hari Senin atau Selasa depan, yaitu terkait dengan Yield Curve Control atau YCC yang kemungkinan akan dihilangkan. Ini antisipasi kalau ternyata memang BOJ belum siap untuk menaikkan suku mua. Jadi, mereka setidaknya keluar dari stimulus terlebih dulu, kemudian mereka akan menggunakan alasan tersebut untuk menghilangkan atau meniadakan Yield Curve Control. Nah, kalau misalnya penelitian terjadi, maka reaksinya seharusnya kita akan lihat USD Jepang dan Seng akan berpotensi mengalami penurunan. Cuman masalahnya adalah, efeknya itu akan relatif mungkin bisa dibilang sudah diantisipasi oleh pasal. Dan demikian pula dengan indeks saham Nikkei, yang kemungkinan diperkirakan kalau misalkan itu terjadi, maka seharusnya pasal saham Nikkei harusnya mengalami penurunan. Hanya saja, lagi-lagi, kalau Anda perhatikan dari pergerakan selama satu minggu terakhir, kita sudah menerima Nikkei terkoreksi cukup dalam, dan bisa dibilang setelah menembus ataupun menyentuh level tertinggi baru, dia terkoreksi. Jadi, saya rasa ini kemungkinan menjadi sinyal ataupun disyarat bahwa kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh BOJ minggu depan itu sudah sangat diantisipasi. Nah, satu sisi, BOJ kemungkinan diperkirakan antara Maret atau April. Jadi, sebetulnya, kalaupun tidak terjadi di bulan Maret, maka ekspektasi kenaikan sebuah tersebut akan dilakukan di bulan April. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh MUFG, sebagai salah satu financial advisor terbesar di Jepang dengan, ya, berdasarkan pemegangan aset di sana. Jadi, secara global, mereka mengharapkan kemungkinan BOJ akan setidaknya membahas untuk potensi kenaikan minggu depan. Nah, tapi alternatifnya, kalaupun misalkan tidak terjadi, tetap akan ada harapan terakhir di bulan April. Nah, satu sisi, balik lagi dengan apa yang disekatakan oleh Katsu Weda di awal pakade ini. Dia mengatakan bahwa negosiasi upah itu akan menjadi hal utama dan akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan keputusan kebijakan moneternya. Jadi, ya, di atas itu, teman-teman. Posisinya sampai sejauh ini, mereka cukup euforianya mendapatkan angin segar, yaitu terkait dengan pembahasan upah, tapi belum rampung secara keseluruhan, karena Rengo diharapkan akan mengumumkan hasil dari kesepakatan tersebut di hari Jumat. Sejauh ini, ada rumor bahwa Rengo menyantakan atau mengajukan kurang lebih kenaikan secara keseluruhan 5%. Bahkan, U.A. Zenson mengatakan target adalah 6%. Nah, masalahnya adalah apakah ini akan segera diputuskan ataupun disepakati oleh perusahaan-perusahaan besar dan diikuti pula oleh perusahaan kecil? Kita belum tahu. Jadi, yang sebaiknya anda lakukan luck with in situ lebih dulu. Dan rumor ini masih berpotensi menggerakan USD-Japanesan seperti yang kita lihat sampai saat ini. Pergerakan berada di kisaran 147 sampai mendekati 148. Sebetulnya hanya 100 poin, lalu kemudian dia volatility-nya berada di Jodhata. Nah, tinggal permasalahannya. Apakah kita akan melakukan kekecewaan atau tidak? Jadi, keputusan ini masih tetap menunggu hari Jumat dan lanjut dengan keputusan BOJ di hari Selasa mendatang. Oke, kita beralih dengan potensi dari pergerakan emas. Kenapa emasnya mengalami rebound? Padahal kemarin kita sudah sempat lihat turun sampai level 2150-an. Ya, setelah data CPI yang mengalami kenaikan atau release di atas ekspektasi, kita mendapatkan tekanan untuk pasar emas sampai zona 2150-an. Tapi kemudian, selan satu hari, hal itu menguat dan bahkan level terendahnya tidak lebih rendah daripada hari Selasa, bahkan tertahan di level 2155. Nah, sekarang yang kita lihat lagi adalah mendekati level resistent. Kisaran 2168-2175 dan bahkan ada kecendungan bisa saja kembali naik lebih tinggi. Oke, penentunya adalah nanti malam data retail sales. Tapi kita lihat dulu. Faktor apa saja yang menyebabkan emas berpotensi bulis? Ada setidaknya mencatat 4 faktor utama yang pertama adalah terkait dengan rumor kenaikan suku bunga BOJ. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena kalau kita lihat, kalau misalkan suku bunga BOJ dinaikan, maka Japanesian akan berpotensi mengalami penguatan versus US Dollar. Dan itu berarti ada ancaman untuk tekanan US Dollar. Artinya, kalau dollar melemah, wajar kalau harga emasnya mengalami peningkatan ataupun kenaikan. Yang kedua adalah alasan pembelian besar-besar dari bank sentral yang berlanjut. Dan salah satunya adalah pembelian dari BBOC, yaitu bank sentral China, yang tentunya mereka harus menyediakan hal tersebut untuk mengantisipasi dan juga menstimulis ataupun merangsang pertumbuhan ekonomi mereka. Jadi, selama mereka ada upaya untuk melakukan rangsang yang terhadap ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi mereka, mafia pemerintahan disitulah letaknya emas akan diburu oleh bank sentral. Kemudian yang ketiga adalah Rusia dan Agota Bridge lainnya yang kemungkinan sudah fix, sudah confirm, mereka akan meninggalkan US Dollar dan tidak lagi menggunakan US Dollar sebagai sarana transaksi mereka. Dan tentunya, ini efeknya adalah pembelianan US Dollar. Lagi-lagi, US Dollar akan mengalami ancaman terkait dengan pembelianan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatnya ketidakpastian baik itu dari sisi geopolitik ataupun prospek ekonomi. Dan ini adalah hal yang memang cukup mengganggu. Satu sisi geopolitik juga akan berpotensi meningkatkan harga energi. Tapi, ya kita tidak akan melihat ke awal tersebut karena kemungkinan potensinya masih bisa ditekan oleh kebijakan baik itu dari OPEC ataupun bahkan dari Amerika terkait dengan harga energi ataupun minyak mentah. Nah, tapi kali ini, geopolitik tentunya akan meningkatkan tingkat permintaan terhadap safe haven dan tentunya itu akan mendorong harga emas tetap lebih tinggi. Ya, sementara faktor negatifnya saya hanya mencatat setidaknya sampai saat ini hanya dua faktor yang berpotensi membayangi. Yang pertama adalah harga yang lebih tinggi berpotensi mengganggu tingkat permintaan fisik emas. Ya, sampai wajar. Karena semakin tinggi harga, semakin enggan orang untuk membeli terlalu banyak. Nah, tapi hal ini mungkin bisa diantisipasi oleh ETF. Jadi kemungkinan ETF yang berbasis emas itu yang akan diburi dan membantu terkait dengan likuiditasnya. Dan hal yang kedua adalah terkait dengan kebijakan sukungan dari bank sentra. Kali ini saya bicara tentang Federal Reserve yang kemungkinan baru akan mengunggungkan minggu depan. Tapi hati-hati, lagi-lagi saya tekankan minggu depan tidak akan ada pemangkasan sukungan jadi fokus utamanya bukan ke arah sana melainkan kepada dot plot atau proyeksi ekonominya. Ya, responnya berarti kalau memang sukungannya dipertahankan tetap dan tidak ada pemangkasan berarti minggu depan emas berpotensi akan mengalami penurunan lebih dulu atau depresiasi. Tapi setelah itu dot plot diperhatikan dan juga komitmen ataupun pernyataan dari Pawel. Semakin dia menyatakan hal yang kurang hokis maka kemungkinan emas akan terdorong kembali naik dan itu adalah kesempatan kita untuk menolakkan pembelian. Ya, dan seperti biasa seasonal bulan Maret harusnya akan jauh lebih produktif atau lebih positif untuk emas. Nah, ini adalah CMI Fat Wars yang kalau Anda perhatikan di video kemarin kami menampilkan perbandingan antara sebelum data NFV dan CPI di list yang berada di 59% kemudian kemarin ternyata berada di 57%. Tapi kali ini kami mendapatkan update terbaru dan ternyata meskipun tidak ada data ekonomi tadi malam perhatikan presentasinya meningkat ke level 64,3% untuk ekspertasi pemangkasan di bulan Juni. Ya, ini cukup menarik karena kemungkinan potensi tersebut semakin menunjukkan bahwa pasar sudah melihat bahwa data inflasi kemarin tidak terlalu mengkhawatirkan seperti yang dibayangkan. Jadi, nanti malam kemungkinan akan kita tentukan dari data retail sales ataupun data PPI. Nah, sementara untuk crude oil yang akhirnya mengalami rebound kembali naik ke level 79 dolar tapi kita masih tunggu apakah dia sanggup untuk tembus 80 dolar yang selama ini kita nantikan. Satu bulan terakhir saya sempat membahas bahwa crude oil ada proyeksi naik sampai level 82 dolar tapi sejauh ini dua minggu terakhir selalu tertahan di level 80 dan 79 jadi kita lihat apakah kali ini akan mampu ataupun sanggup untuk tembus di atas 80 atau tidak. Ya, alasan utama yang membuat dia rebound adalah inventory minyak mentah dari Amerika yang ternyata dirilis jauh lebih rendah daripada perkiraan. Ya, angka ini tentunya membuat pasokan yang relatif ketat dan tingkat pemintaan juga yang masih cukup kuat. Jadi, kalau misalnya lihat seperti ini saya rasa nanti malam semua akan terfokus dengan satu data ekonomi penting dari Amerika dan saya catat di sini walaupun ada klaim pengangguran mingguan kemudian ada retail search dan juga PPI tapi bagi saya kemungkinan yang akan menggerakkan market adalah retail sales. Kenapa? Anda perhatikan ekspektasinya sangat mencolok. Dari minus 0,8% diperkirakan meningkat ke 0,8%. That's too big. Dan bahkan untuk PPI diperkirakan turun. Jadi, ini akan kontradiksi dan ya kemungkinan akan potensinya agak berlawanan tentunya. Tapi, kalau misalkan kita lihat angka range-nya maka perhatikan saja range area untuk ekspektasinya kalau misalkan ternyata kita lihat retail sales dirilis di angka atau di atas 1%, maka itu dipastikan dolar akan sangat kuat. Dan itu berarti emas siap-siap turun kembali dan bahkan menguji level 2150 atau bahkan lebih rendah. Tapi kalau tidak, misalkan ternyata angkanya hanya di bawah 0,8. Let's say mungkin 0,5 atau bahkan di bawah 0,4. Kalau itu yang terjadi, kita akan lihat dolar akan mengalami pelemahan dan akhirnya emas memiliki kesempatan untuk kembali menguji 2,190 atau bahkan lebih tinggi. Apakah terus 2200? Tunggu dulu. Saya lebih berharap bahwa level tersebut akan muncul minggu depan dan minggu ini setidaknya hanya berada di kisaran 2150 sampai 2,190-an. Ya, sesekali mungkin akan melirik ke level resisten tapi kemudian dia akan dibungkam karena market masih tetap mengharapkan terkait dengan pengumuman BUJ ataupun FMC minggu depan. Nah, sementara kalau kita lihat dari data PPI maka perhatikan data ekonominya kalau ternyata angkanya di atas 0,4% ini akan jauh lebih kuat menekan emas dan itu berarti stronger dolar. Tapi kalau ternyata angkanya di bawah 0,2% kita akan lihat emas juga akan mulai rebound ataupun kenaikan. So, mana yang akan terjadi? Kita tinggal tunggu sampai nanti malam. Sampai jumpa di video selanjutnya.